Intro Harus membiasakan diri juga untuk lari di cuaca panas Misalnya kita mau ikut race nih, cuacanya panas banget gitu ya Jadi paling enggak kita sudah membiasakan dengan cuaca yang seperti itu Kita adalah gitu kayak latihan-latihan lari di cuaca yang exactly seperti itu Kemudian yang ketiga Kita keep yourself hydrated itu paling penting banget Karena sebenarnya ya ketika kita berlari berarti kita kan mengeluarkan keringat lebih banyak gitu Dan pada akhirnya padahal kita tuh harus terus perpenuhi tuh kebutuhan airnya lebih banyak dari biasa itu Intro Intro Jadi anakku memang belum latihan Khususnya yang kawai ya Karena dia Tapi sehari-harinya dia itu memang mungkin bisa dibilang aktif sekali Tapi lebih aktif juga dibandingin kita gitu Dalam arti kalau kita kan aktif tuh adalah ketika kita olahraga gitu ya Abis itu kita kerja Terus mungkin olahraga kita kerja Nah kalau dia Dalam seharian aktif terus gitu loh Jadi yang mungkin lari ke sana lari ke sini lari ke sana Makanya sebenarnya kalau untuk lari Ya ikutkan event lari yang muda-muda Biasanya itu kita kali hingga tuh mempersiapkan bukan dari larinya ya Tapi jadi misalnya tidurnya cukup Terus makannya cukup Terus jangan lupa tawarin minum terus gitu Karena dia kan memang kita juga belum mau untuk ngajarin kayak Dia harus lari di face berapa Pasti senyamannya dia aja gitu Karena larinya tuh juga kadang senyap Kadang pelan Keceng lagi ngebut lagi Terus pelan lagi ya kita ngikutin aja Jadi memang bagi sebagian orang yang memang udah paham banget lari Itu karbo-roning tuh penting banget ya Tapi aku tuh sangat-sangat percaya Kalau ketika kita karbo-roning pastikan karbonya tuh karbo-kompleks gitu Karena memang ini sangat-sangat berpengaruh terhadap besokannya nih kita larinya seperti apa gitu Aku inget banget kalau aku tuh setiap aku mau lari agak jauh sama suamiku Pasti malemnya tuh kita makanin ubi, makanin singkong, tetang, dan yang lainnya Dan kayak kemarin suamiku juga maraton di London Bayangin gak sih dia ke London bawa ubi loh gitu Karena dia yakin banget nih nyampe sana kayaknya Pasti makanannya lebih banyak kayak roti dan pasta-pastaan gitu Nah jadi itu merupakan salah satu trik juga sebenarnya buat buat kita Sub indo by broth3rmax